Halo semuanya, welcome back Selamat datang lagi di Bicara Tempat atau ada kalian untuk selalu berbicara Saling berbagi cerita Saling mengenal diri lah Support gitu Sebagai beda buat kalian support Kalau misalnya kalian punya cerita nih ya Boleh banget Buat ngebrol sama aku Biar kalian sebenarnya gak ngerasa sendiri Alone but not lonely Biar kalian punya support Ya pokoknya Bisa ngebantu mental kalian juga Dan mungkin bisa Berbagi solusi juga Aku bisa ceritakan sama kalian Dan kalian bisa cerita sama aku Oke Sekarang pembahasannya lumayan menarik Suka Pernah aku rasain juga Tentang cantik Itu selalu dihargai atau tidak Atau Orang-orang cantik tuh Pasti dipermudah Oke Pernah banget Sering banget mungkin ya Kita Ngedengar Pokoknya Orang-orang cantik tuh Dipermudah banget lah Buat nyari kerja Nyari Pasangan hidup Dan sebagainya gitu Mudah banget gitu Pasti Semua tuh berjalan mulus Tapi Emang bener kayak gitu Oke kita akan bahas disini ya Tapi sebelumnya Aku mau Bagi-bagi cerita sama kalian Nah Aku ada cerita Sebenarnya Ini sebagai pelajaran aja Buat aku Dan buat kalian juga ya Jadi pada saat itu Aku Dari Dari Bandung Pergi ke Jakarta Karena Nemanin kakak Sebenarnya Terus Habis itu Kita sempat Jalan Jalan dulu Ke Senayan City Suatu mal gitu Dan Aku Kenapa kesitu Karena Pertama kali Gak pertama kali sih Udah lama banget Gak ke Jakarta Dan aku pengen ngerasain Gimana rasanya Berada di Jakarta Ketika Di Senayan City itu Aku jalan tuh disitu Lagi pengen Nyari makan Terus Tiba-tiba Ada Satu perempuan Dari Arah jauh tuh Terus Tiba-tiba datang lagi Ke kita Gitu ya Mendekat ke kita Gak jauh-jauh amat Si matanya Dia tuh perempuannya cantik Tinggi gitu Si matanya itu Terlihat lah ya Dia ngeliatin kita Dari atas Sampai bawah Aku gak tau kenapa Aku gak tau alasannya apa Tapi Aku dan kakak aku Itu Risih banget Sama orang kayak gitu Kayak Ngapain sih orang itu Ngeliat Dari atas sampai bawah Apa yang dia Inginkan Apa yang dia pikirkan Aku masih Positive thinking Mungkin Kayak orang itu Kenal aku Atau gimana Tapi Aku mikir lagi Aku gak pernah kenal Orang di Jakarta Cuma satu orang itu pun Dari Bandung Ke Jakarta Sama belak-balik Jadi ya Aku mikir Siapa orang itu Kenapa dia Bisa-bisanya Manang-manang Kayak gitu Tapi Sekali lagi Ini untuk menjadi pelajaran Jangan menilai orang Dari Fisiknya Dari luarnya Jangan pernah berani-beraninya Kamu cepat menilai orang Bila kamu gak tau Siapa dia sebenarnya Baik itu Kamu pikir Orang itu baik Kamu udah nyimpulin tuh Baru aja Berapa menit Ketemu Dia orang baik Kamu baru nyimpulin itu Terus kamu deket Sama orang itu Ternyata orang itu Jahat gitu ya Sama aja tuh Kayak Kalau misalnya kalian Tahu tentang buaya Darat itu kan Sama kan Kalian Baru aja ketemu orang itu Baru menilai orang itu Kalian Nilai itu dia baik Dia so sweet Romantis dan sebagainya Tapi Enggak gitu Dia gak sesempurna itu Karena manusia gak ada sempurna Yang pernah aku bilang itu Jadi Jangan pernah menilai orang Dari awal Pertama ketemu Ini kalau misalkan ditanya nih Kamu pernah gak Cinta pandangan pertama Enggak pernah Belum pernah aku Mengerasain itu Karena Aku Tidak percaya Karena aku anaknya Kalau misalkan Ketemu orang Ya Udah ketemu aja Kalau misalkan emang udah deket banget Misalnya udah saling berbicara Sama sebagainya Setelah aku tahu Dia sebenarnya kayak gimana Aku bisa Cepat paham Cepat mengerti Cepat Bisalah Ngobrol sebagainya Kembali ke topik Cantik itu selalu dihargai atau tidak Pada umumnya Emang banyak banget orang-orang yang Kayak gitu Apalagi Aku gak tahu sih Aku masih Denger-denger cerita doang Sebenarnya Kayak Kalau Pekerja kantoran itu selalu menjadi orang-orang yang cantik Supaya Orang-orang Si Apa namanya Konsumen-konsumen itu tertarik Nah Kadang-kala Untuk yang merasa kurang gitu Ngerasa Ih aku kurang cantik dan sebagainya Itu ngebuat mereka untuk takut Mendaftar atau lain sebagainya gitu Ngebuat mereka Skill mereka menurun Jadi Perspektif itu dari orang lain itu Dari orang-orang yang Memandang Cantik itu penting banget gitu Harus dirubah Jadi Ngerasa kayak Kemampuannya tuh gak berkembang gitu Kayak gak percaya Sama kemampuan yang dimiliki Kayak Ah udahlah Aku gak cantik Aku pasti gak bakal diterima Dan itu aku rasain sebenarnya Aku Suka banget komunikasi Dan Aku ngeliat orang-orang yang Exempel kayak MC dan sebagainya Atau bukan MC sih Penyihir radio Gak baca berita Lain sebagainya itu Beautiful Gitu Cantik Dan aku ngerasa kayak Bisa gak sih aku kayak gitu Dengan Keadaan aku seperti ini Tapi Itu kesalahan aku Aku gak boleh mikirin itu Bagi kalian yang sama Kayak aku Stop mikirin itu Stop punya perspektif kayak gitu Karena Itu Akan menghambat banget Sebenarnya Dan Percaya aja Ketika kamu memiliki kemampuan itu Ya kamu kebangkan kemampuan itu Tunjukin gitu Bahwa kamu tuh bisa Kamu bisa Ngelakuin itu Bisa berada disana Dan Gak selamanya orang Yang Cantik Yang gak punya skill gitu Yang gak punya skill Maksudnya Kurang gitu skillnya Daripada kalian Berada disana Gitu So Kadang Cantik itu tadi Gak cuma Fisik aja Cantik itu Gak cuma Kurus badannya Putih Glowing Gak sama sekali Cantik itu Dari hati Dan dari skills Yang kita miliki Dari motivasi kita juga Nah Sedikit cerita juga Aku pernah Dibahas Ejek gitu Sama Bukan di ejek sih Senengah Kayak diomongin gitu Sama anak kecil Sebenarnya Jadi sebenarnya aku Kayak latihan gitu Tiba-tiba Si anak kecil itu ngomong Kira-kira dia Baru kelas berapa ya Kelas Tiga gitu loh Kayaknya Dia ngomong ke aku Teh Teh kok jerawatan Ih Gitu loh Kayak gitu Dan itu Membuat aku sadar Kaget aja gitu Kayak Anak SD gitu Bisa-bisanya Punya Perspektif Punya Penilaian Secara tiba-tiba Gitu Dan Aku nanggepnya itu kayak Oh Gak apa-apa Aku udah dewasa Aku bilang gitu Yaudah Namanya juga Orang dewasa Jadi Pasti ada masa pertumbuhan Sebenarnya Ya aku Ngerasa kayak Terbuka lagi kayak Dari mana nih Anak kecil Tau Tentang Omongan itu Gitu Tentang Hal ini Gitu Dan itu Ngebuat aku kaget Dan aku Berusaha untuk Kayak Yuk Kalian coba Kalau misalnya Ada anak kecil Di sisi kalian Jangan sampai kalian Ngebully Atau gimana Gitu Bikin Oke Masuk lagi ke topik Tapi kita Bukan cuma ngebahas Tentang Orang yang Ngerasa dirinya Gak cantik Tapi Orang yang ngerasa Dirinya cantik Tapi dia Terus Menerima Pujaan Terus menerima Omongan-omongan Dan Dipermudah Gitu ya Biasanya Kayak gitu Nah Buat orang-orang cantik Ini tuh Biasanya Dia Orang cantik Yang punya skills Ini Dia Dapet omongan Kayaknya Mungkin Dari kalian Juga ngerasain Kayak gini Ih Yalah Lo keterima Disana Lo kan cantik Yalah Lo dimudahin Lo kan cantik Atau enggak Kadang Perkatan-perkatan itu tuh Selalu Ngebikin Mereka juga Insecure Sama kemampuan mereka Ngerasa Orang-orang Itu Hanya Memanfaatkan Kencantikannya aja Dibandingkan Skills yang Mereka punya Gitu Dan Itu Kesalahan Masalah utama tuh Berada di Orang-orang Yang Toxic Orang-orang Yang ngasih Racun-racun Berbahaya Bagi kita Semua Gitu Jadi Kita harus Tahu Dulu Kalau misalkan Ada orang Yang toksik Kayak gitu Hindari Pergi Gitu Dan Kalau misalkan Kita ngerasa Enak banget nih Yang cantik Enak banget nih Yang Kayak gini Kayak gini Stop Stop mikirin Kayak gitu Karena Semua orang itu Ada Rasanya Gak enak Gitu Kayak pekerjaan Gitu loh Kamu mau Jadi Artis Itu gak enak Coy Ada rasa gak enak Harus Senyum Depan orang Menutupi Kesedihannya Harus Memberikan Perspektif Bagus Harus terlihat Perfect Gitu ya Padahal dia gak Perfect Gitu kan Semua itu Gak sempurna Jadi Jangan Ngerasa Kayak Meremehkan Orang lain Enaknya Jadi kayak gini Enaknya Jadi kayak gini Enaknya Kayak gini Stop Kalau misalkan Kalian ngerasain Kayak gitu Harus diingetin lagi Kalian tuh Bisa jadi Toxic Kalian bisa Ngejatuhin Orang lain Gitu Aku juga Tadi sempet baca Gitu Orang yang Ngerasa Kayak Selalu dipuji Cantik Selalu Kayak Ah rumah Masuk gara-gara Cantik Dia tuh Merasa Hidupnya tuh Kayak Sebagai boneka Aja Hanya Dipakai Dari Dimanfaatkan Kecantikannya Aja Makanya Buat Buat Kalian Yang Ngerasa Kayak Gitu Skill Kemampuan Kalian tuh Ada Mau Kalian jago Berbicara Nyanyi Dan sebagainya Kalian Bisa Gitu Dan aku Percaya Kalau misalkan Kalian Berani Untuk Menunjukkan Kemampuan Itu Dan Berusaha Untuk Mengubah perspektif Mereka Orang-orang yang Toxic Toxic itu Pasti Orang-orang itu Akan berubah juga Memandang kalian Gitu Berbagai Apapun caranya Tapi Caranya halal ya Oke Tadi yang aku udah bilang ya Masalah utama itu Dari orang lain Dari Orang-orang Toxic itu Dan Untuk kita semua juga Harus Mencoba untuk Mengubah Perspektif Mereka Dengan Cara Bisa Untuk Menunjukkan Kemampuan Kalian Ke mereka Gitu Mungkin Begitu aja Pembicaraan Kita kali ini Agak Bingung lagi Soalnya Tapi gak apa-apa Mungkin kita akan Bertemu lagi Dalain hari See you Lagi Di podcast Selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax